Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdiamawang Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai besaran Gaji Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan Dan Pramu Bakti dalam SBM Standar biaya masukan tahun anggaran 2024 Dasar hukum ada pada pengaturan Menteri Keuangan PMK Nomor 9 tahun 2023 Tentang standar biaya masukan TASBM tahun anggaran 2024 Di pasal 1, teman-teman dijelaskan Standar biaya masukan tahun anggaran 2024 Merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks Yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponit keluaran Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian, negara, atau lembaga Tahun anggaran 2024 Pasal 2, standar biaya masukan tahun anggaran 2024 Berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi Pasal 3, standar biaya masukan TASBM tahun anggaran 2024 Yang berfungsi sebagai batas tertinggi Sebagai mana maksud dalam pasal 2 好op A Sebagaimana tercantum dalam lamperian 1 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari peraturan Menteri ini Standar biaya masukan tahun anggaran 2024 Yang berfungsi sebagai estimasi Sebagai mana maksud dalam pasal 2 好op B Sebagai mana tercantum dalam lamperian 2 Yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari peraturan Menteri ini Pasal 4, penerapan standar memasukkan tahun anggaran 2024 Sebelumnya maksud dalam pasal 2, berpadaman pada pengaturan menteri keuangan Mengenai padaman standar biaya, standar sektor biaya, dan indeksasi Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga Coba kita cari berapa besaran gaji Satpam, pengemudi, DSBM tahun anggaran 2024 ini Ini ada terlampir di halaman 18 Honorarium Satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pengamu bakti Paling tinggi di sini, di Provinsi DKI Jakarta Satpam dan pengemudi, Rp5.615.000 Petugas kebersihan dan pengamu bakti Rp5.104.000 Bagi teman-teman yang ingin mendownload standar biaya masukan ini, TISBM ini Bisa di bawah di skripsi video ini, kami cantumkan link unduhnya Ini saya yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf jika dalam penjelasan kami ada keurangan tersalahan ya Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Wa'idah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh